Pencemaran pesisir laut yang kerap terjadi kini terulang kembali. Tumpahan minyak yang tergolong berbahaya mencemari sekitar pesisir pantai Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Masyarakat dikagetkan dengan tumpahan minyak pekat yang mencemari pesisir pantai Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Diduga minyak pekat berwarna hitam ini merupakan limba berbahaya dan berpotensi merusak ekosistem sekitar laut. Selain diduga dapat merusak ekosistem laut, tumpahan minyak juga dapat merusak potensi pariwisata Kepulauan Seribu. Saya baru mendapat laporannya juga, nanti kita akan mendapatkan laporan secara komprehensif dari Bupati. Tapi ini yang kami khawatirkan karena Pulau Pari ini menjadi destinasi andalan di Kepulauan Seribu. Dan kalau tercemar oleh tumpahan minyak ataupun pencemaran sampah juga ini akan merusak tentunya daya tarik daripada Pulau Pari sendiri yang sekarang lagi geliat nih. Tiap minggu kita lihat kunjungan ke Pulau Pari semakin meningkat. Ada pantai perawan di sana. Sayang sekali kalau misalnya ini kita harus antisipasi ke depan, jangan sampai nanti pencemaran ini malah memperburuk atau menurunkan citra daripada pariwisata berbasis ekoturism yang kita mau dorong di Pulau Pari. Pihak Pemprov DKI Jakarta masih menyelidiki asal tumpahan minyak yang mencemari Pulau Pari tersebut. Dari Jakarta, Rifan Rizaldi, Okimah Hendra, AINews melaporkan.